Hai usulnya nominasi and welcome back to nominasi wardo ege nominasi kayu terkenal kali ini kita akan bahas-bahas sesuatu yang sebenarnya telat-telat banget ya betwe jadi kita disini akan membahas LPR ya yang mana baru kulakukan sekali dan tingkat saya banyak nanti kita akan klaim tingkat di plusmen saya telat berapa hari 123 tiga hari ya mak itis watitis jadi kita akan membahas untuk Legends battle royale future ya karena saya juga tidak terlalu suka future sih sebenarnya seperti biasa event battle royale itu dibuka untuk pukul berapa subuh-subuh ya sekitar jam 2 pagi hingga jam 6 waktu Jepang di sini atau waktu Indonesia Timur lalu jam Hai apa kalau di Indonesia sendiri jam 8 hingga jam 12 dilanjut jam 7 sore eh jam 7 jam 5 sore sampai jam 9 malam untuk sore hari waktu Indonesia Barat jadi silahkan kalian main di waktu sore aja agar kalian terhindar dari lawan-lawan yang tinggal di Amerika jadi tidak terlalu ngelag itu sih kalau dia ngelag berarti memang ya kalian lawan orang India kalau enggak orang Indonesia itu aja gimana internetnya masih jelek makanya TV sekarang pindah ke digital dan biar internetnya enggak jelek gitu ada sudah 4G ya jadi disini kita seperti biasa disuruh untuk menggunakan tim-tim tertentu dan kali ini ini adalah future ya untuk level tetap limit break tetap was full godly ya Zengkai Awaken sesuai dengan Zengkai yang sudah kalian unlock Awaken panel juga demikian equipment sesuai dengan equipment yang kalian miliki boost tidak aktif lalu title tidak aktif special rules di sini ya yang membuat saya lupa sama kalau gini agak sulit untuk ngumpulin Dragon Ball dan saya buang-buang Dragon Ball silahkan tonton aja di game pertama ya saya tanpa komentari disitu ya jadi Dragon Ball chance down jadi semakin sulit kalian akan mendapatkan Dragon Ball kalian punya karakter yang bisa menghancurkan Dragon Ball itu sangat penting sebagai contoh LF Rose saya belum hasilin kai full sih itis-etis jadi kita akan bahas karakter yang dan kalian pakai hotel kumis ter kita disini akan mencek karakter future Mira Iris ya dan lihat karakter apa yang strong disini Oke dari elemen apa itu biru ya seperti biasa yang the best untuk biru itu kalian bisa lihat ya yaitu VG blue ya dan bisa lihat sendiri saya sering pakai terus ada Legends limited strong dari Legend Festival tahun lalu 2020 itu masih bagus ya bisa kalian pakai Hai terus untuk apa namanya hijau kalian bisa membawa my sebagai HP buffer 25% HP 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 Hai yep future untuk girls juga ini kipat kiranya wajib untuk dibawa untuk fans untuk battle karakter kan bisa menggunakan ini Tuhan feature Gohan transforming bahkan ix feature Gohan ini juga masih bisa dipakai lalu 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 dengan kaya LF Vegeta blue terus transforming Rose ini masih bagus walaupun bisa dibilang ya enggak sekuat saat rilis tapi masih bagus lalu ada ini Zamas Rose yang kita dapat di Legends limited eh Legends di Legends Festival tahun lalu lalu ada karakter ix disini Guhan Trunks ada i Hai Trunks juga untuk ini Hai alaf ya yang comeback di banner sekarang lalu ada free-to-play Zamas yang mana saya sudah 14 star ya tunggu wajah BTW untuk showcase-nya Hai terus untuk purple ya untuk purple ya kalian bisa lihat aja di sini kalian bisa pakai siapapun sih ini sebenarnya transforming trans masih bagus bagian informasi mungkin kapan-kapan kita coba terus ada Zamas ini masih bagus ini masih bagus sebagai dead buffer ini baru baru aja dapet zinkai dan bagus bisa dibilang top 10 sih beberapa alis masuk top 10 tel masih bagus ya terus ada juga untuk kuning di sini ada future Gohan di sini lalu free-to-play karakter yang baru aja kita dapat yaitu Trunks tel ini bisa kalian pakai ya bahkan Rose ini juga not bad ya masih bagus belum lama ini umurnya tahun ini umurnya tahun ini kan kalau nggak salah terus only tahun ini atau tahun lalu ya lupa untuk merah sendiri ada merah agak berat ya merah itu yang bagus menurut saya cuma ini Hai damas alaf dan juga nih ya demi Royo ini belum saya coba Pak sama sekali kalau salah ini masih bagus sih ya sudah tiba-tiba 14 star saya dapat tel sebelumnya dan enggak punya karakternya mah itu saat itu sini my juga bagus sebenarnya Hai iya untuk karakter baru seperti Zamas biru gogo black biru ini semua bagus lalu ini eh tak karakter baru Patterson Gallico live ini juga GG dan iye karakter ini saya belum tahu kemampuannya ya sekiranya baguslah atau baru kok jelek ya itu sih sekiranya untuk karakter yang bisa kalian pakai yang sekali saya tidak bisa membuat dia release ya bisa sih tapi males biasanya saya ngambil tapi orangnya yang biasa update ternyata belum buat konten untuk Legends battle royale ya mungkin udah bosan ya karena ya itu gitu mulu ya untuk gem sendirikan bisa mendapatkan 300 kronokristal Hai dengan syarat kalian menang 6-6 kali minimal berarti KKM ya KM kalian enam enam kali win itu udah bagus banget dan mungkin saya juga berpikir demikian itu Hai akan mencoba untuk menang minimal enam dan kita akan cek di apa namanya pvp untuk mendapatkan tiket jangan lupa untuk login atau buka pvp tab ya di sini tiap hari untuk dapet tiket karena maksimal kalian cuma dapat 10 tiket ya 10 tiket karena iya 10 tiket untuk lima hari jadi jangan lupa ya minimal kalian menang enam kali tak cukup terus ini ketika di video atau video record ketika recording ini sudah on ya ditunggu aja video videonya daily sekalilah ya akan coba untuk tim sendiri saya tidak punya tim yang bagus untuk future jadi ya saya tidak terlalu bersemangat untuk kali ini namun I will try my best ya minimal ya bisa menggunakan tim Android sih nantilah ya benarnya saya ingin 4 punya zaman tapi kita tunggu karakter Ultra yang kita akan dapatkan terlebih dahulu mak itis wa titis jadi tuh sekiranya jika kalian sudah mencoba berapa kali menang ya 300 gem not bad loh ya banyak yang bertanya kalau Bagaimana sih cara dapat kronokristal ya gitu ya gitu Pak nggak usah kalian cari tahu sekiranya kalau kalian main game ini ya otomatis dapat main dengan baik dan benar dalam artian check mission check event dan lain sebagainya jadi ketika video ini di upload berarti hari Senin ya hari Senin Selasa dan seminggu ke depan sekiranya akan Legends dan mungkin saya membuka live stream pagi juga karena mulai season libur ya saya juga harus ngatur jadwal juga dan pagi paling satu jam satu jam setengah untuk live seperti biasa dan malam sekiranya saya akan lihat apakah capek atau tidak jadi tuh sekiranya untuk video kali ini cukup simple ya sedikit penjelasan aja sebagai opening untuk video-video LBR itu yaitu thank you for watching and see you to the next one